Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahuakbar, tetap semangat, aku pasti bisa, yes! Nah anak-anak gimana? Tetap semangat ya, meskipun belajar anak-anak di rumah, harus tetap semangat belajarnya Tidak boleh bermalas-malasan, oke? Nah hari ini di Sentra Sain dan Bahan Alam, anak-anak mau diajak belajar Tapi jangan lupa, tetap sebelum belajar, kita berbaca doa dulu, oke? Siap ya, doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabil Musafah, Rasulillah islamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil ma'udubi alaihim Ghairil ma'udubi alaihim Waladdalin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minin Amin Dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Jangan lupa tetap kita bersama-sama membaca Solawat Narya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilataw wasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazhi Tanhallu bihil uqadu wa ta'fariju bihil kurabu Wa tuqada bihil hawa'iju Wa tunalu bihil raga'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustaskal ghamamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa suahbihi Fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim biadadi Kulli ma'lumillak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanan esoli soli ha Hari ini sama Bu Robik mau diajarin solawat baru Solawat lagi Kalau kemarin anak-anak sudah pointer Baca solawat Narya Diafalkan dibaca setiap hari Biar tidak lupa Hari ini sama Bu Robik mau diajar Membaca solawat tibil kulup Nah fungsinya solawat tibil kulup ini adalah Solawat penenang hati Solawat penenang pikiran Juga solawat obat Ya agar pikiran kita menjadi jernih Waktu kita belajar Biar ilmu yang kita dapatkan bisa masuk Bisa kita pahami Nah sekarang kita harus menenangkan hati kita Oke Didengarkan Jangan lupa Baca Bismillah dulu Sebelum membaca Solawat Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi Wa dawa'iha Wa dawa'iha Wa afiyatil abdani wa shifaiha Wa nuril abasari Wa diya'iha Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa salim Jangan lupa dihafalkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak yang soli-saliha Ketemu lagi dengan Bu Robi Di Sentra Sains dan Bahan Alam Kali ini kita akan berbicara tentang Binatang bersayap Sayap Binatang bersayap Coba sih Anak-anak tahu enggak Binatang bersayap itu Biasanya kalau sayap itu berarti Binatang itu bisa terbang dong Ya Nah Coba anak-anak sebutkan Binatang bersayap yang kamu ketahui Binatang yang bisa terbang Biasanya kalau binatang bersayap itu Banyak ada yang bisa terbang ciri-cirinya Ya karena dia punya sayap Oke Coba kita lihat di sekitar kita Binatang bersayap yang mudah kita temui apa Ah Tiap hari kita bertemu dengan nyamuk Itu juga hewan terbang bersayap Terus ada lagi Burung Ada lagi Apa lagi sayang Kupu-kupu Capung Nah semua itu Salah satu binatang yang bersayap Dan bisa terbang Nah disini Bu Robi ada tugas buat anak-anak Ya Untuk Tugas yang pertama Ya Jangan lupa Sebelum kita belajar Selalu diingatkan Bu Robi Harus selalu berdoa Membaca Membaca Basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah kita mulai ya Untuk tugas yang pertama Nanti anak-anak buka Majalah Tema Binatang Terus Anak-anak buka halaman 23 23 23 Bisa dibaca 23 Di situ Ada gambar apa sayang Ah Gambar apa ini ya Ada yang kecil juga Sedang berjuit Hewan ini biasanya bunyinya seperti itu Cuit Biasanya hidup di Buat sarang di Pohon Hewan ini bisa Terbang Ada sayapnya Hewan apa sayang Burung Oke Anak-anak puwinter Anak-anak memang Anak jempol Anak cerdas Ya Nah sekarang Coba Kita baca tugasnya Kita baca ya Hubungkan Titik Nomor 1 Sampai 10 Secara Urut Gambar Apa yang muncul Warnai Gambarnya Lalu tebalkan Huruf Putus-putusnya Sekarang Hubungkan Titik Nomor 1 Disini Ada Angka Sayang Dicari ada Angka-angka Angka 1 Mana ya Ah Angka 1 Disini Disini Ada titik-titik Kamu kasih Hubungkan Kamu kasih Garis Titik-titiknya Mulai dari Angka 1 Jalan Angka 1 Setelahnya Angka berapa Saya 2 Jalan-jalan 2 Setelah 2 3 Setelah 3 4 Seterusnya Sampai Nanti Di Angka 10 Berakhir Di Angka 10 Kalau Sudah Jadi Coba Sekali Lagi ya 4 5 6 6 7 8 9 10 Jadi Jadi gambar apa sayang? Gambar burung Induknya burung Ya Disini ada Sudah kita sudah jadi gambar burung Nah Terus Jangan lupa Di atas ada Tulisan Ya Titik-titik Ini juga Kamu tebeli ya Huruf apa Ini Sambil disebutkan ya Hurufnya ya B U R U N K Dibaca Burung Coba Sebutkan lagi hurufnya B U R U N G Burung Kalau sudah Ditebali Nah Sudah jadi gambarnya Anak-anak Biar gambarnya Kelihatan bagus Anak-anak Jangan lupa Semuanya Boleh kamu warnai Oke Silahkan Mengerjakan Terima kasih Nah Anak-anak yang Solih-solih Hal Untuk tugas berikutnya Anak-anak Buka halaman Dua Puluh Empat Dua Empat Dibaca Dua Puluh Empat Oke Disitu Ada bermacam-macam Gambar Hewan Yang Bersayap Ya Sekarang Coba Sebutkan Bisa Anak-anak Anak-anak Sebutkan Hewan-hewan Apa Aja Itu Yang pertama Ini ada Burung Burung Ini Biasanya Makannya Daging Namanya Burung Apa Punya Cakar Burung Burung Elang Oke Nah Yang berikutnya Di sebelahnya Ada Burung Ini juga Burung Sayang Biasanya Ini punya Ekornya Itu Bisa Mekar Cantik Sekali Burung Apa Sayang Merak Pinter Di bawahnya Ada Burung Biasanya Burung Ini Bisa Ada Yang Bisa Bicara Menirukan Suara Manusia Ini Burung Apa Sayang Kakak Tua Oke Sebelahnya Burung Kecil Biasanya Bunyinya Pinter Bunyinya Sangat Indah Ya Bersiul Tambah Bersiul Suka Suka Bikin Ramai Ya Namanya Burung Kenari Nah Yang terakhir Ini Ada Burung Ciri-cirinya Kakinya Panjang Kecil Masih pun Panjang Kecil Tapi Kuat Banget Ya Ada Paruhnya Besar Bengkong Ya Ini Namanya Bangau Burung Bangau Nah Sekarang Disini Ada Lingkaran Sebelah Tulisan Ya Sebelumnya Sebelum Kita Baca Ya Sekarang Baca Tugasnya Ya Sebutkan Nama-nama Burung Berikut Urutkan Dari Yang Terbesar Sampai Terkecil Dengan Angka Satu Sampai Lima Kemudian Tebalkan Tulisannya Sekarang Kita Belajar Tentang Ukuran Ya Sekarang Yang Paling Besar Dulu Dilihat Gambarnya Yang Paling Besar Itu Yang Mana Ya Coba Sayang Hewan Yang Paling Besar Burung Yang Paling Besar Di Gambar Ini Mana Ini Bukan Yang Ini Burung Merak Di Sini Yang Paling Besar Coba Di Lingkaran Kamu Tulis Angka Satu Setelah Burung Merak Mana Lagi Yang Yang Besar Juga Yang Agak Besar Mana Mana Ini Yang Ini Nah Burung Bangau Setelah Angka Satu Berarti Angka Berapa Dua Lengkung Tidur Bawahnya Lagi Kita Urutkan Mana Yang Besar 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 Nah Ada Burung Elang Angka Berapa Tiga Dilanjutkan Yang Yang Lebih Kecil Lagi Dibawahnya Burung Elang Burung Apa Sayang Nanti Lanjutkan Sampai Angka Lima Burung Yang Paling Kecil Oke Setelah Angkanya Sudah Selesai Kamu Tulis Jangan Lupa Tulisan Ini Kamu Tebali Oke Ini Tugas Yang Terakhir Oke Sayang Terima Terima Kamu Tebali Tulisannya Kamu Sebutkan Ya Kamu Sebutkan Huruf-huruf Yang Ada Disini Ya Lewat Voice Ya Kamu Rekam Aja Nanti Sebutkan Hurufnya Apa Aja Disini Oke Nah Setelah Itu Kamu Boleh Warnai Ya Itu Tugas Yang Pertama Tugas Selanjutnya Anak-anak Buka Halaman 24 Kamu Sebutkan Nama-nama Burung Berikut Kamu Sebutkan Nanti Juga Lewat Voice Sayang Sebutkan Bermacam-macam Jenis Burung Kamu Kirim Lewat Voice Terus Yang ada Di gambar Ini Saja Sayang Nanti Kamu Sebutkan Macam-macam Burungnya Yang ada Di gambar Ini Saja Terus Kamu Urutkan Dari Ukuran Yang Paling Besar Sampai Yang Paling Kecil Dengan Angka 1-5 Setelah Itu Kamu Tebali Tulisannya Oke Terima Kasih Jangan Lupa Setelah Kita Selesai Belajar Kita Membaca Alhamdulillah Hiropil Alamin Selamat Mengerjakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Anak-anak yang soli-solihan Hari ini Belajar di Sentra Sains Dan Bawang Alam Sudah Selesai Nah Setelah belajar Biar ilmu kita Baruka Dan Bermanfaat Kita Baca Hamdallah Bersyukur Kepada Alhamdulillah Hiropil Alamin Oke Nah Sekarang Setelah Selesai Belajar Kita Baca Doa Dulu Kita Akhiri Dengan Baca Doa Selesai Belajar Bersama-sama Kita Baca Doa Selesai Belajar Sikap Manis Ya Sikap Manis Ya Anak-anak Kita Baca Doa Bersama-sama Doa Selesai Belajar A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rojim Bismillahir Rahmanir Rahim Wal As Innal Insana La Fih Hus Illa Al Allazina Amanu Wa Amilu Saliha Ti Watawa Saw Bil Haqq Watawa Saw Bil Haqq Watawa Saw Bil Sober Sada Sada Allah Al-Azim Doa Kedua Orang Tua Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbil Fir Li Wali Walid Ya War Ham Hum Mak Mar Rabb Bayani Soghira Doa Keluar rumah Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Tawakkaltu Ala Allah La Hawla Wala Quwata Illa Billah Il Ali Il Adim Kita Akhiri Dengan Doa Kafaratul Majlis Bismillahir Rahmanir Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh